Sampai jumpa di video selanjutnya Besar-besaran disana ada banyak doktor, profesor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi bukan muslim Agama Nasrani Ada teman saya tamatan situ dan Indonesia banyak yang tamatan situ Siapapun dari Indonesia ini yang kom laut lulus bagus S1 apalagi kalau dari UIN Universitas Islam Negeri ini targetnya ini Dikasih beasiswa ke Kanada S2 sama S3 Belajar Belajar Islam tapi dari para pendeta Apa yang terjadi? Dibolak balikan ayat Al-Quran Al-Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sekarang Harus direvisi Sebagaimana Injil ada revisi setiap tahun Makanya pastor itu bingung muhafal yang mana Karena mereka punya setiap tahun keluar revisi baru dari Fatikan Revisi terbaru edisi tahun 2015, tahun 2016 keluar revisi terbaru Al-Quran tidak ada dari zaman Nabi sampai hari kiamatnya ini ya ini Di Jabu Lujus surahnya ayatnya sama semua gak diubah-ubah Mereka bilang itu ini sudah gak layak Mesti diubah supaya kalian maju Dimasukin begitu Ini ada hukum yang salah nih Kenapa percirian di tangan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa, 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 kenapa syubhad? Ini orang-orang ini Belajar dari sana Pulang Lahir lah jil tuh Jaringan Islam liberal tuh Oh gak apa-apa Nikah lintas agama gak masalah Boleh musliman nikah sama orang kafir Kenapa gak boleh? Ada ayat Quran Ayat itu perlu direvisi Enak bener nih Ayat Allah dari langit direvisi Ribuan tahun umat Islam pertahankan dengan darah dan perjuangan Mereka minta direvisi dalam 5 menit Ini orang gak masuk akal semuanya Mereka minta dia